Dampak erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sika karena pendapatan pelaku UMKM menurun akibat penerbangan di Bandara Frans sedang mau merek ditutup. Hingga saat ini, aktivitas penerbangan di Bandara Frans sedang mau merek ditutup sejak bulan Juni 2024 lalu akibat ruang udara terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Penutupan penerbangan di Bandara Frans sedang mau merek ini berdampak pada pelaku UMKM karena kunjungan wisatawan yang akan ke mau merek berkurang bahkan tidak ada. Ina, salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Sika, mengaku sangat sulit untuk menjual hasil kerajinan karena wisatawan yang akan ke mau mere dibatalkan akibat penerbangan ditutup akibat terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Lewatobi laki-laki. Ia mengakui untuk bisa menjual hasil kerajinan harus keluar kota atau menjual secara online. Sementara itu, Arkadius Jom Ketua Himpunan Pariwisata Indonesia Cabang Sika mengatakan sebagai praktisi pariwisata sangat merasakan dampak erupsi Gunung Lewatobi laki-laki terhadap batalnya penerbangan di Bandara Frans sedang mau merek. Sejak ditutupnya penerbangan di Bandara Frans sedang mau merek mulai bulan Juni hingga September 2024 ini, tidak adanya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sika. Ia mengharapkan kepada pemerintah untuk memperhatikan pelaku UMKM di Kabupaten Sika yang terdampak erupsi Gunung Lewatobi laki-laki akibat penerbangan di Bandara Frans sedang mau merek ditutup. Hingga saat ini, aktivitas vulkanik Gunung Lewatobi laki-laki di Kecamatan Ulanggitan, Kabupaten Flores Timur masih terus terjadi. Pos pengamatan Gunung Api Lewatobi laki-laki masih menetapkan status level 3 atau siaga pada Gunung Lewatobi laki-laki. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!